bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sobat semuanya kembali lagi kita di tutorial milenial youtube channel dan kali ini aku mau ngejelasin cara menghapus riwayat pencarian di instagram dan video ini dan youtube channel ini dipersembahkan dan disponsori oleh wajah yuli dan buat bunda-bunda yang ingin dan buat bapak-bapak buat ada yang lagi mencari gamis anak yang kece-kece dan juga koko dan baju anak laki-laki bisa cek di shopee mallnya baju yuli caranya itu kamu tinggal klik di menu search di bagian atas lalu disini tinggal klik aja atau ketikan baju yuli official shop di shopee mall dan kamu bisa cek-cek scroll ke bawah ada gamis-gamis anak yang lucu-lucu dan kece-kece dan cantik-cantik simple dan selain itu ada juga masker dan kaos anak laki-laki hijab one set gamis koppel dan koko oke dan juga klaim jangan lupa klaim diskon koin klaim diskonnya disini di bagian atas untuk belanja sepuasnya mari kita langsung saja ke tutorial disini tinggal buka aja instagram lalu disini tinggal klik aja di bagian menu search atau menu pencarian nah setelah itu klik aja lihat semua nah setelah ini sudah dicari-cari si akun-akun bekas pencarian disini tinggal klik aja lihat semua lalu disini tinggal klik aja hapus semua klik hapus semua oke dan sekalian kalau bunda-bunda yang mau cek atau bapak-bapak dan adek-adek yang mau cek di akun instagramnya baju yuli bisa diketikan baju yuli di menu search nanti akan muncul dan ini akunnya dan untuk website yang bisa dibuka klik di bagian menu profile nanti ada list daftar harga dan juga list produknya dan untuk menuju ke order ke via WA disini klik aja tinggal klik klik-klik oke nah selain untuk membersihkan menu pencarian di bagian menu search atau yang bertanda kaca pun besar disini teman-teman tinggal klik aja menu garis 3 di pojok kanan atas setelah itu di bagian nah tinggal di bagian klik aja akun untuk mencari untuk menghapus menu pencarian secara bersih disini tinggal klik aja pengaturan browser pengaturan browser ya lalu klik aja data penelusuran di bagian data penelusuran klik aja hapus hapus cookie dan cc dari situs web yang sudah ada anda kunjungi saat menggunakan instagram jadi nanti gak bakalan muncul lagi di menu search nah itu terus